Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Pada kesempatan di pagi hari Yang ketuk keberkahan ini Di awal bulan Syaban Kita diberikan oleh Allah kesempatan Untuk kembali bisa menyelenggarakan Sidang skripsi Atau sidang skripsi yang Nomor Nomor 600 638 Skripsi Nomor 638 Atau sidang skripsi ke 638 Dengan judul Doa Nabi Nuh Sudi tematik dan analisis Surat Nuh Ayat 26 sampai 28 Yang ditulis Oleh Ibrahim Abdurrahman Sebelum kita mulai Dalam sidang skripsi Di pagi hari ini Saya Pertama kali mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada para penguji Yang Alhamdulillah bisa hadir Penguji Skripsi Ibrahim Abdurrahman ini Yang pertama Ashkuru Faudil Adha Al-Utad Al-Faudil Sunadi Basri Iman Al-Majistir Hafizullah Ta'ala Begala Lika Saya Hujankan terima kasih Kepada Kepada Ustaz Arif Ma'ruf Al-Majistir Sekaligus juga Pemimpin dari Ibrahim Abdurrahman Dalam penulisan skripsinya Yang mana Ustaz Sunadi Insya Allah Nanti akan menjadi Penguji pertama Dan Ustaz Arif Ma'ruf Akan menjadi Penguji yang kedua Dan insya Allah Setelah itu Kami pribadi Sa'al-Faudil Akan menguji Pada sesi yang ketiga Dan seperti biasa Sebelum kita masuk Kepada proses Ujian Munakosah Ya Kami persilahkan Kepada Ibrahim Abdurrahman Untuk Mempresentasikan Skripsinya Atau Kesimpulan Atau Peningkaskan Dan skripsinya Kurang lebih Sekitar 10-15 menit Eh Palu Pali Berbahis Pali 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 Tafog Masyukuro Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Jawab Ketua Sidang Pada Sidang Munakosya hari ini Yaitu Al-Ustaz Bisnan Ansari LCMAG Kemudian yang saya hormati Pembimbing Sekaligus penguji kedua Yaitu Ustaz Arif Ma'ruf LCMPD Kemudian Yang saya hormati pula Penguji pertama yaitu Al-Ustaz Sunarri Basri Iman M.Kom.I Alhamdulillah Pada pagi hari ini Saya diberi kesempatan untuk Mempresentasikan Munakosya Hasil skripsi saya Yang berjudul Doa Nabi Nuh Alihissalam Studi tematik dan analisis surat Nuh Ayat ke-26 sampai ke-28 Saya akan bacakan dulu Abstrak dari skripsi ini Skripsi yang berjudul Doa Nabi Nuh Alihissalam Studi tematik dan analisis surat Nuh Ayat ke-26 sampai ke-28 Bertujuan untuk mengetahui Makna yang terkandung Dan tersembunyi di dalam Doa Nabi Nuh Dan mengetahui penyebab Kenapa Nabi Nuh Menginginkan kaumnya Dimusnahkan Penulis pun menggunakan Metode penelitian Library Research Yaitu penelitian yang ditulis Dengan cara membaca dan menelaah Dari berbagai sumber-sumber tulisan Yang terkait Dengan bidul pembahasan Suaranya masih itu sih Ibrahim Coba ke-2 dikit Dan menganalisis data tersebut Sesuai dengan kaedah-kaedah Yang terkait Setelah penulis meneliti Maka dapat disimbulkan Bahwa doa yang terkandung Dalam surat tersebut Adalah permohonan Nabi Nuh Untuk menghancurkan kaumnya Dan tidak disisakan sedikit pun Serta permohonan Ampunan untuk dirinya Kedua orang tuanya Dan orang-orang yang bersamanya Dan diantara alasan Nabi Nuh Berdoa seperti itu adalah Setelah Nabi Nuh Mendapatkan wahyu Bahwa umatnya tidak Akan ada lagi yang beriman Kecuali mereka yang telah beriman Skripsi ini saya tulis Dengan 5 bab Bab pertama yaitu Pendahuluan Bab kedua Landasan teori Bab ketiga Makna dan kandungan Doa Nabi Nuh Bab keempat Membahas tentang Alasan Nabi Nuh Mendoakan keburukan Ke kaumnya Yang kelima yaitu Penutup Yang disisakan kesimpulan Di bab pertama Ada 7 Sebab Yang pertama yaitu Latar belakang masalah Kemudian rumusan masalah Batasan masalah Tujuan penelitian Pinjauan pusata Metode penelitian Dan sistematika penulisan Penulis Diawali dengan Menjelaskan tentang Latar belakang Doa merupakan Sebuah permintaan Dan juga pengharapan Kepada Allah SWT Untuk meminta sesuatu Meminta pertolongan Atau memohon Perlindungan Kemudian dalam upaya Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Terkadang manusia Menghadapi berbagai Dinamika kehidupan Terkadang bahagia Sedih Atau bahkan putus asa Sebagai manusia biasa Seorang Nabi juga berdoa Kepada Allah SWT Untuk mengendungkan Kesulitan yang dihadapinya Karena doa sangat penting Dalam kehidupan Seorang manusia Sebagaimana doa yang pernah Dipenytan oleh Nabi Nuh Alayhi Salam Pada surat Nuh Ayat ke-26 Sampai ke-28 Yang akan Kita bahas Yang akan saya bahas Nabi Nuh Alayhi Salam adalah Salah seorang Rasul Yang diutus oleh Allah SWT Kepada kaum Bani Rasib Yaitu kaum yang Menyembah berhala Banyak doa-doa Nabi Nuh Yang terdapat dalam Al-Quran Jadi bicara Meminta perlindungan Dari kaum yang zolim Dan juga Permintaan Nabi Nuh Kepada Allah SWT Untuk menghancurkan kaum Yang disebabkan Kekafiran mereka Ada dipaparan diatas Maka penulis Tertarik Untuk mengambil judul Doa Nabi Nuh Alayhi Salam Studi Kematik Dan Analisis Surat Nuh Ayat ke-26 Sampai ke-28 Ada pun Rumusan masalahnya Adalah Apa makna Dan kandungan Doa Nabi Nuh Yang terdapat Dalam surat Nuh Ayat ke-26 Sampai ke-28 Yang kedua Yaitu Apa alasan Nabi Nuh Mendoakan Kepurukan Untuk kaum Ada pun Batasan masalahnya Yaitu Penulis Fokus Pada surat Nuh Ayat ke-26 Sampai ke-28 Kemudian Rujukan utamanya Yaitu Dalam dua kitab Yaitu Tafsir Al-Tabari Dan Tafsir Al-Burthuli Kemudian Tujuan penelitiannya Untuk mengetahui Makna yang terkandung Dan tersembunyi Dari doa Tersebut Kemudian Mengetahui Menyebab Kenapa Nabi Nuh Mengingat kaum Yang dimusnahkan Ada pun Tinjauan Pustaka Yang penulis Telah Cari Yaitu Pertama Al-Quran Pertamaku Doa para Nabi Dalam Al-Quran Karya Muhammad Abdul Bapar Kemudian ada Dari Muhammad Iqbal Of JPMD Dengan judul Doa Nabi Nuh Konsep doa para Nabi Dalam Al-Quran Yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Kemudian dahsyatnya Doa yang ditulis oleh Muhammad Agus Syafi'i Bung Najat Yang dikara oleh Karif Rahmat Menyalami Samudera doa Yang ditulis oleh Hussein Padullah Kemudian Metode penelitian Jenis penelitian Penelitian yang digunakan Pada pembahasannya adalah Setiri Pustaka Sumber penelitiannya Dari dua Perujukan utama Dari dua kitab Yaitu Tafsir At-Tabari Dan Tafsir Al-Furtubi Kemudian teknik Pengumpulan datanya Yaitu Kepustakaan Dan pengolahannya Yaitu Dengan menggunakan Metodologi Deskriptif Analisis Sistematika penulisan Bab pertama Yaitu Pendahuluan Bab kedua Yaitu Landasan teori Bab ketiga Membahas Tentang Purayan Atau Menjelaskan Jawaban dari Pertanyaan Rumusan masalah pertama Bab keempat Untuk menjawab Rumusan masalah kedua Dan terakhir Yaitu Bab kelima Yaitu kesimpulan Masuk ke Bab kedua Disini Saya Membagi Menjadi Tiga sebab Yaitu Pengertian doa Kemudian Nabi Nuh Alayhi Salam Yang ketiga Yaitu profil singkat Suratmu Doa secara bahasa Yaitu Berasal dari bahasa Arab Yaitu Da'a Yaitu Da'u Da'u Yang berarti Seruan Panggilan Permintaan Dan permohonan Dalam kitab Lisan Al-Arab Tata doa Adalah Bentuk master Dari Doa Berarti Ibadah Mohon Bantuan Dan pertolongan Secara istilah Permohonan Dan permintaan Seorang hamba Kepada Tuhannya Disertai Pengharapan Serta rasa Tenduk Dan mendahat Diri Untuk mendapatkan Perlindungan Dan pengampunan Dari Ada pun Pandasan teori Atau Tentang Nabi Nuh Disini Menulis Menuliskan Beberapa Item Pertama Biografi singkat Nama beliau Adalah Nuh 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 Bin Lamek Metusalah Bin Unuh Unuh Adalah Nabi Idris Sifat Nabi Nuh Allah Sifat Nabi Nuh Sebagaimana Yang terdapat Dalam kitabnya Yang mulia Dengan Ungkapan Abdun Syakur Kemudian Istri Dan keturunan Nabi Nuh Istri Nabi Nuh Adalah Wa'ilah Dimana Allah Mempermisalkan Istri Nabi Nuh Sebagai istri Yang mengkhian Suaminya Sedangkan Keturunan Nabi Nuh Menurut Para sejarawan Mereka Ialah yang Tersesat Setelah Allah Mengajikan Kaum Nabi Nuh Dengan Panjir Yang besar Usia Dan Wilayah Da'wah Nabi Nuh Dan kaumnya Nabi Nuh Dan kaumnya Hidup Di sekitar Irak Dekat Dengan Kufa Sedangkan Mengenai Umur Nabi Nuh Para ulama Tersir Berbeda Pendapat Sebagaimana Yang telah Diberatkan Dari Para Sahabat Dan Tabi'in Kemudian Da'wah Nabi Nuh Allah S.W.T. Mengutus Nabi Nuh Kepada Manusia Dan Beliau Ada Rasul Pertama Yang diutus Di muka Bumi Selanjutnya Yaitu Kedudukan Nabi Nuh Di antara Para Nabi Allah Menyebutkan Kisah Nabi Nuh Di banyak Surat Dalam Al-Quran Dan Seluruh Dalam Surat Nuh Menceritakan Tentang Kisah Nabi Nuh Bersama Kaumnya Patut Dicatat Bahwa Nabi Nuh Dibedakan Dengan Sifat Dan Karakteristik Sehingga Beliau Memenai Syarat Untuk Menjadi Salah Satu Rasul Surat Nuh Adalah Surat Yang Ke-71 Dari 114 Surat Dalam Al-Quran Terahur Terletak Sebelum Surat Al-Jin Dan Setelah Surat Al-Ma'arij Surat Ini Tergorong Surat Matiyah Surat Yang Diterunkan Sebelum Hijrah Rasul Dari Kota Makkah Kota Madinah Surat Ini Terdiri Dari 28 Ayat Disebut Surat Nuh Karena Seluruh Ayat Dalam Surat Ini Menceritakan Selanjutnya Di bab Ketiga Ada Empat Pembahasan Pertama Untuk Menjawab Makna Dan Kandungan Doa Nabi Yang Pertama Itu Tafsir Perkata Kemudian Makna Global Ayat Yang Kemudian Makna Makna Dan Kandungan Doa Nabi Di Pembahasan Ini Ada Dua Yang Penulis Masukan Dalam Presentasi Yaitu Kata Dayyaro Di Ayat Ke 26 Dayyaro Artinya Adalah Orang Yang Berkiring Di Muka Bumi Tempergi Dan Pulang Di Atas Berasal Dari Kata Seperti Fai'al Dan Dari Kata Ad Dayywar Namun Karena Huruf Ya Bertemu Dengan Waw Dan Berharakat Sukun Serta Waw Di Idkum Kam Maka Baca An Ditas Diteshidkan Dan Menjadi Dayyar Bagaimana Dikatakan Al-Hayyu Al-Qayyum Jadi Kumta Dan Qayywa Arab Berkata Mabihad Dayyar Wala A'rib Wala A'rib Yang Artinya Tidak Ada Seorang Kemudian Kata Baytia Kata Baytia Disini Maksud Adalah Masjid Dan Tempat Sholat Untuk Melaksanakan Sholat Dari Ibn Abbas Maksudnya Adalah Orang Yang Memasuki Agamaku Ini Dari Ayat Menurut 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 Pendapat Yang Dimaksud Adalah Masuk Kedalam Rumahku Menurut Pendapat Yang Lain Adalah Masuk Kedalam Kapalku Kemudian Makna Global Ayat Ayat 26 Nabi Berkata Ya Tuhanku Janganlah Engkau Biarkan Seorangpun Diantara Orang-orang Kafir Yang tinggal Di atas Bumi Maksud Adalah Wahai Tuhanku Jangan Engkau Biarkan Seorangpun Diantara Orang Kafir Yang tinggal Di atas Bumi Nabi Berdoa Kepada Tuhannya Atas Kaumnya Sesungguhnya Wahai Tuhanku Jika Membiarkan Orang-orang Kafir Dan Engkau Tidak Meminasakan Mereka Dengan Azab Bisisimu Nisaya Mereka Akan Menyesatkan Hambamu Yang Telah Beriman Kepadamu Lalu Memalingkan Dari Jalan Kafaron Dan Lagi Kufur Atas Nikmat Nikmat Orang-orang Yang masuk Ke rumahku Dengan beriman Maksudnya Adalah Orang Yang masuk Masjid Dan Tempat Salatku Untuk Melaksan Salat Muminan Dengan Beriman Maksudnya Mempercayai Dan Melakukan Kewajiban Kepadamu Kata Kata Baitia Bermakna Masjidku Dan Tidak Ada Halangan Untuk Membawa Ayat Tersebut Pada Makna Lahiriah Itu Bahwa Nabi Nuh Selalu Mendoakan Setiap Orang Yang Masuk Rumahnya Sedang Dia Dalam Keadaan Mumin Walil Mumin Nabi Nuh Mendoakan Seluruh Orang Beriman Baik Laki-laki Mereka Yang Demikian Mencakup Semua Orang Masih Hidup Wapun Yang Sudah Meninggal Di antara Mereka Oleh Karena Itu Memanjatkan Doa Ini Bagai Upaya Mengikuti Nabi Nabi Salam Dan Juga Yang Disebutkan Dalam Asan Asan Serta Doa-doa Yang Populer Lagi Disyariatan Dan Janganlah Engkau Tambahkan Bagi Orang Zalim Selain Kebinasan Maksudnya Jangan Engkau Tambahkan Bagi Orang Zalim Pada Dirinya Sendiri Dengan Keukurannya Kecuali Perugian Masuk Dimengatakan Yakni Melalaikan Melainkan Hancur Binasa Mengemukakan Melainkan Benar-benar Merugi Itu Di dunia Dan Di akhirat Kemudian Pembahasan Tentang Makna Tersembunyi Ayat Pertama Yaitu Kau Nabi Nuh Adalah Kau Meking Terima Rasul Rasul Tidak Hanya Melakukan Kekufuran Akan Tetapi Mereka Juga Sering Menantang Nabi Nuh Untuk Menantang Azab Sebagai Bukit Kemenaran Tentang Da'wah Nabi Nuh Namun Nabi Nuh Tetap Saja Bersabar Dan Tidak Membalas Perkataan Mereka Dengan Mengiakan Atau Menanggapi Dengan Ucapan Naslu Beliau Hanya Mengatakan Bahwa Keputusan Azab Dukanlah Kehandatnya Melainkan Hanya Kandak Allah Semata Allah pun Menanggapi Ejakan Kau Nuh Nabi Nuh Tersebut Dengan Mengambarkan Kepada Nabi Nuh Bahwa Tidak Akan Ada Lagi Kau Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kepada Bagaimana Dalam Surat Ayat Ketiga Pernama Wa Uh Hiyya Ila Nuhin Annahu Lan Yukminu Min Kau Mika Ila Man Koda Aman Wala Tab Wala Tabis Bimaka Nuh Yaf Alun Dan Dibahyukan Kepada Nuh Ketauilah Tidak Akan Beriman Diantara Kaum Kecuali Orang Yang Benar Beriman Saja Karena Itu Janganlah Engkau Bersedih Hati Tentang Apa yang Mereka Perbuat Mengenai Ayat Tersebut Tadda Berkata Bahwa Alasan Nabi Nuh Mendoakan Kepada Kaum Sebagai Manit Dapat Dalam Ayat Ke 26 Surat Nuh Ayat Ke 26 Sama 28 Adalah Setelah Allah Menurunkan Bahwa Kaum Tidak Akan Lagi Ada Yang Beriman Bercuali Mereka Yang Beriman Yang Kedua Yaitu Ibn Rabbi Berkata Nabi Nuh Dalam Memerangi Orang Orang Beriman Hal Ini Merupakan Dasar Dalam Mendoakan Keburukan Kepada Orang Kafir Secara Umum Adapun Kepada Orang Kafir Secara Spesifik Namun Belum Jelas Akhir Hayatnya Maka Tidak Boleh Didoakan Buruk Sebab Tempat Kembalinya Maksud Samar Bisa Jadi Disya Allah Telah Diketahui Akhirnya Adalah Bahagia Sungguh Nabi Mengkhususkan Doa Buruk Itu Kepada Utbah Caibah Dan Para Sahabat Karena Rasulullah Telah Mengetahui Tempat Kembalinya Dan Terkuah Nyatabir Yang ketiga Yaitu Nabi Nuh Tidak Membalas Secara Langsung Segala Cacian Ejakan Dan Segala Macam Bentuk Penolakan Yang Tidak Patut Dari Umat Yang Tidak Beriman Namun Dia Menyerahkan Semuanya Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Agar Mereka Yang Kafir Dibinasakan Kemudian Pembahasan Tentang Makna Dan Kandungan Doa Nabi Nuh Pertama Yaitu Kandungannya Permohonan Untuk Menghacurkan Kaumnya Tanpa Disisakan Nawat Bin Kaab Mokotil Arubai Etiyah Dan Ibnu Zaid Mengatakan Bahwa Nabi Nuh Berdoa Seperti Ini Ketika Allah Sudah Mengelarkan Setiap Orang Mumin Dari Tulang Sulbi Kaumnya Dan Rahim Istri Sermeka Allah Memandulkan Rahim Kaum Perempuan Dan Tulang Sulbi Kaum Lelaki Sebelum Datang Yang Hukuman Tersebut Selama 70 Tahun Menurut Pendapat Lain Selama 40 Tahun Ketada Berkata Tidak Ada Anak Kekilpun Diantar Mereka Saat Datang Yang Kedua Yaitu Jikalau Kaumnya Tersebut Dibiarkan Maka Akan Menyesatkan Yang Lain Meskipun Nabi Nuh Tidak Diperintahkan Untuk Mendawakan Buruk Kepada Kaumnya Dengan Sebuah Nas Namun Dengan Diturunkan Surat Ayat 36 Seperti Yang Sudah Dikutip Di Atas Tersebut Mendakan Akhir Daripada Kaum Yang Tidak Beriman Kemudian Kekukuran Mereka Akan Terjadi Sampai Kepada Anak Keturunan Mereka Nabi Nuh Berkesimpulan Bahwa Anak Keturunan Kaumnya Yang Tidak Beriman Juga Akan Sama Dengan Orang Tua Mereka Yaitu Berbuat Maksud Lagi Kukur Kesimpulan Ini Dapat Berdasarkan Pengalaman Dakwah Nabi Nuh Selama Beratus Tahun Lamanya Yang Ke Permohanan Ampunan Kepada Diri Kepedua Orang Tua Dan Orang Masuk Rumah Nabi Nuh Dengan Beriman Pada Bagian Akhir Dua Tersebut Nabi Nuh Memohonkan Ampunan Atas Dirinya Kepedua Orang Tuanya Juga Orang Masuk Dalam Rumah Dengan Beriman Rumah Di Sini Berarti Masjid Dan Juga Kepada Orang Beriman Secara Umum Kemudian Bab Keempat Pembahasan Tentang Alasan Nabi Nuh Ayat Sebelumnya Alasan Nabi Nuh Mendoakan Keburukan Hikmah Dan Bajaran Dapat Diambil Kisah Nabi Nuh Dalam Al-Quran Banyak Terdapat Kisah-kisah Yang menceritakan Orang Terdahulu Baik Para Nabi Atau Selain Juga Menceritakan Kisah-kisah Orang Beriman Termasuk Dalam Kisah Tentang Nabi Nuh Dan Secara Umum Dapat Dikatakan Bahwa Nabi Nuh Allah mengutus Nabi Nuh Sebagai Rasul Pertama Di muka Bumi Untuk Membawa Manusia Kembali Seperti Imanan Dan Menghambaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menceritakan Sebagaimana Perjuangan Nabi Nuh Dalam Berdakwah Di Tengah Kaum Yang Sangat Sulit Menerima Dakwah Beliau Hingga Allah Turunkan Azab Kepada Mereka Dikanakan Kepapiran Kalau Menempatkan Kisah-kisah Tersebut Pada Beberapa Tempat Dalam Surat Yang Terdapat Dalam Al-Quran Seperti Salah Satunya Surat Al-A'rof Ayat 59-64 Juga Terdapat Dalam Ayat-ayat Yang Lain Seperti Dalam Surat Al-An'am Taubah Surat Ibrahim Surat Al-Hazab Surat Dan Surat Yang Lain Kemudian Munasabah Ayat Sebelumnya Jadi Sebelum Membahas Tentang Alasan Itu Menulis Menyampaikan Pembahasan Tentang Surat Dari Ayat Pertama Sampai Ayat Ke-25 Ayat Pertama Menerangkan Bahwa Tujuan Ditus Nabi 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 Jilaskan Pula Dalam Ayat Tersebut Bahwa Nabi Nabi Menyeluh Tiga Hal Yang Harus Diikuti Oleh Menyembah Allah Dan Menjauhi Larangannya Pada Ayat Selanjutnya Ayat Ayat 5-13 Berisi Tentang Bagaimana Perjuangan Nabi 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 14-20 Berisi Tentang Kebesaran Akar Penciptaan Allah Langit Berlapis Bulan Dan Matahari Dan Lain Sepertinya Ayat 21-25 Berisi Tentang Pengaduan Nabi 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 Asbabun Nabi 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 Tidak Akan Beriman Diantara Kaum Nabi Kecuali Orang Orang Yang Benar Beriman Saja Menurut Satu Pendapat Yang Menyebabkan Nabi 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 yaitulah Nabi Nuh marah dan mendoakan buruk kepada mereka. Kemudian alasan Nabi Nuh mendoakan keburukan untuk kaumnya, pertama yaitu kesimpulan Nabi Nuh berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qud ayat ke-36. Yang kedua yaitu berdasarkan asbabun Zulayat, yang ketiga jika diantara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka akan tetap berusaha melesatkan manusia. Yang keempat jika diantara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka akan menolongkan anak-anak yang kafir pula dan akan berusaha menjadikan orang-orang lain menjadi kafir. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan disalahan. Kesimpulannya itu makna dan kandungan doa Nabi Nuh. Ada beberapa makna dan kandungan doa Nabi Nuh. Sebagai berikut, yang pertama perumahan untuk mengajurkan kaumnya tanpa disesakan. Dua, jika kaumnya tersebut dibiarkan maka akan disesakan yang lainnya. Tiga, kekukuran mereka akan terjadi sampai kepada anak keturunan mereka. Keempat, permohonan ampunan kepada diri. Kedua orang tua, orang-orang yang masuk perumahan Nabi Nuh dengan beriman dan orang-orang yang beriman. Kelima, permohonan untuk tidak menambahkan sesuatu apapun kepada orang zalim selain kebinasaan. Yang kedua, kesimpulan tentang alasan Nabi Nuh mendoakan keburukan untuk kaumnya yaitu ada beberapa alasan mengapa Nabi Nuh mendoakan keburukan untuk kaumnya. Pertama, kesimpulan Nabi Nuh berdasarkan firman Allah dalam surat Hud ayat 3 am 6. Kedua, berdasarkan as-babun-nuzul ayat. Ketiga, jika diantara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka akan tetap berusaha menjadikan manusia. Kempat, jika diantara mereka ada yang dibiarkan hidup, mereka akan menurunkan anak-anak yang kafir. Dan pula, dan akan berusaha menjadikan orang-orang lain menjadi kafir. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi sirkupsi saya tentang doa Nabi Nuh alaihi salam, studi tematik dan analisis suratmu ayat ke-26 sampai 28. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan insyaAllah untuk sidang pertama akan dimulai oleh Al-Fadil Al-Ustaz Tunadibat Iman M.com Terima kasih. Al-Fadil Al-Ustaz Arif Ma'ruf Al-Majistir di sifat musrifi al-bahsi wal-munaqish. Terima kasih. 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 Yang saya bahas Enggak doa Nabi Nuh yang kamu baca ini Di dalam mana? Di dalam sunnah Di dalam Al-Quran Atau dalam buku Atau dalam Taurat Dalam Injil Nah maksudnya kamu sebutin Doa Nabi Nuh alaihi salam Di dalam Al-Quran Alayhi salamnya itu kamu singkat aja Dengan AS aja alayhi salam Jadi gak panjang seperti ini Jadi doa Nabi Nuh alaihi salam Di dalam Al-Quran Nah itu dia studi tematik Dan analisis surat Nuh Jadi judul itu Melambangkan pemahaman kamu Karena apa? Doa ini adanya Dalam Al-Quran, bukan dalam Injil Atau bukan dalam Zabur Seperti itu Ya? Baik, Sat Ini juga ini Selalu ini saya Di akhir-akhir ini Banyak mahasiswa yang tidak Tanda tangan gitu Terus kamu gak kasih tanggal berapa nih Sembar pengesahannya nih Ya kan? Yang seperti ini Tanda tangan ini Tanda tangan kamu Semuanya itu Itu ada nilai pelajaran Bagi kamu sendiri Kalau kamu bisa Tanda tangan Berarti komunikasi Bahis toalib itu Dengan musyribnya Dengan idara kebaik Gitu Kalau disini gak ada Itu Munakisya bisa tanya-tanya Jangan-jangan komunikasi gak baik Gitu Kayak kemarin Ya? Harus ada komunikasi disitu Mencerminkan Kamu tuh berkomunikasi Dengan baik Ini juga ini Tanda tangan kamu gak ada Lanjut saja ke Ke bab satu gitu Kalau saya perhatikan Yang menjadi latar belakangnya Apa itu? Alasan Kenapa Nabi Nung mendawarkan Ya alasannya apa itu? Yang terjadi apa itu? Nabi Nuh melihat apa Di kaumnya itu? Kalau di kesimpulannya sih Mendoakan guru karena Berdasarkan ayat yang sudah diturunkan Dalam surat itu Bahwa kaumnya tidak akan lagi Ada yang beriman Ya itu kan Hakikatnya disingkap oleh Allah Otomatis Nabi Nuh itu melihat Kekufuran di dalam kaumnya Ada nilai-nilai yang tidak Religius di dalam kaumnya Itu yang menjadikan Alasan Nah ini mestinya itu Jangan terlalu jauh Itu doa Ini terlalu jauh Masuknya Ya Kalau kamu menudang bola Bolanya itu Gak masuk nanti Terlalu jauh Jadi kamu ambil dekat aja Jadi Yang menjadilah Latar belakang Doa Nabi Nuh Ini adalah Maraknya Nilai kesesatan Jauhnya dari Nilai religius Banyak Suatu Apa Pengengkaran dengan nilai kebenaran Seperti itu Kamu Nah Kamu kaitkan dengan Kondisi realitas sekarang Apalagi kalau kamu dukung dengan data Coba kalau kamu dukung dengan Data kriminalitas Di Indonesia ampamanya berapa Mungkin dari pembunuhan berapa Dari Apa itu Dari mutilasi berapa Dari korupsi berapa Terus Yang melenceng dari kekufuran Siapa Itu kan Kamu datanya disitu Jadi itu Tajem disitu Nah ini Skripsi kamu itu kan Berangkat dari dua ayat ini ya Iya Tiga Tiga ayat ini Mestinya Yang tiga ayat ini Ini kamu putip Terus kamu awalnya dengan basmala Terus kamu taruh di awal Setelah abstrak itu Dalam satu halaman sendiri Jadi orang tahu Halaman sendiri Iya Salam sendiri Ayat ini sebaiknya Kamu kutip Di dahulu dengan basmala Di lembar yang Paling depan Paling depan Jadi Orang bisa baca Kamu akan membaca ini Membahas ini Kemudian ini Setiap terjemah Terjemah ini Ini Ditulis miring Tau miring gak Iya Ditulis miring ini Terus fontnya berapa ini Yang terjemah ini 12 sama Kalau gak salah 10 Kalau terjemahan Terjemah belum ada Aturan gitu Untuk Tapi kalau miring Ada aturannya Itu Aksiomatif lah Islahnya Metode umum Iya metode umum Jadi metode umum Siapa namanya Si Ibrahim Jadi Di luar itu Kalau terjemah itu miring Kemudian ditulis Fontnya lebih kecil Dan menjorok semua Biasanya Iya Jadi supaya gak ini Kamu gak konsisten itu Kalau saya perhatikan itu Di awal-awal Itu kalau ada apa Ada footnote Kamu taruh ke dalam Tapi nanti ini Gak di belakang Ini bagus ini Footnotenya ini Iya kan Setelah angka satu Kamu tap ke dalam Angka dua tap ke dalam Iya kan Tapi nanti Di bawah Bawah gak itu Di bawah-bawah gak itu Coba saya lihat di bawah dulu Nanti akan ketemu itu Nanti ketemu itu Pokoknya yang di bawah itu kurang Sebentar Sekarang rumusan masalah coba Nomor satu bacakan Apa makna dan kandungan doa Nabi Nuh Yang terdapat dalam suratmu Ayat 26-28 Sebentar Kalau kamu baca ayat tadi Kamu kan tahu Doanya Yang didoakan itu Lantunan doanya Kontennya itu Ibrahim Kamu sudah tahu kan Kalau sudah tahu Ngapain dijadikan rumusan masalah Rumusan masalah itu Adalah suatu pertanyaan Untuk mengetahui Hal-hal baru Contohnya Ibrahim Kehilangan bola Bola kaki Ya kan Terus kamu bertanya Dimana kira-kira Bola saya Dijumpai Di luar rumah Atau dalam rumah Terus kamu Ingat-ingat Dari pagi sampai sore Kamu dimana posisinya Nah itu kan Nanti ketemu Nanti gak Nah coba Kita lihat doanya tadi Mana tadi Nih La tazar alal arbi Minal kafirina dayaro Jangan dibiarkan Orang kafir itu Exist di muka bumi Alasannya apa Mereka akan Menyesatkan Orang lain Hamba lain Terus keturunannya juga Sama-sama Fajir rusak Kafir juga Jadi tiga alasannya ini Kalau saya kasih Masukan Disini mana tadi Tambahkan kata lagi Supaya ada Supaya Anda Menemukan hal yang baru Ini setahun menit Supaya angguan baru Contohnya ini Apa rahasia Doa Nabi Nuh A.S. Apa rahasianya Rahasianya apa sih Oh dia Prihatin Prihatin Kedepan dunia ini Disi orang Rusak Kerusakan gitu Makanya tadi Prihatin Berarti orang kafir itu efeknya Bahaya Kerusakan itu berasal dari orang kafir Dari tiga ketahuan ini Dari sini Kamu diputar Jadi ini Bentuk suatu Keprihatinan Nanti kamu Tafsirkan ayat ini Jadi keprihatinan Siapa Si Nabi Nuh A.S. Terhadap Kedepannya dunia ini Kayak apa Kalau itu diisi orang Kafir Yang kedua Rahasia kedua apa Orang kafir itu Orang jahat Akan melahirkan orang jahat juga Walayal idu illa Fajiron Kafara Terus yang ketiga Pentingnya Nilai iman itu Yang akan menjadi Sebuah Kedamaian Kamu Kaitkan dengan ayat Wama arsalna Ka illa rahmatan Bil alami Jadi semua Nabi itu Semuanya seperti itu Jadi kamu tambahkan itu Ibrahim Oh iya Dengar kan Ibrahim Iya Jadi tambahkan ini Kata apa yang penting Apa Rahasia doa Nabi Nuh A.S. Rahasianya apa Jadi apa Rahasia Nabi Nuh Berdoa demikian rupa Berdoa Apa rahasianya Terus ini juga Korang etis kamu Kalau ada Nabi Nuh Alayh salam Kamu doakan Nabi Terus Katanya Kamu buat pandungan Buat apa Panduan A.S. itu Huruf besar A.S. itu huruf kecil Di atas Supaya kamu Terus yang kedua Ini juga Coba bacakan Apa alasan Nabi Nuh Mendawakan keburukan Untuk kaumnya Sekarang saya tanya Mengapa Ibrahim Lahir di Mana tadi Di Gunung Putri Kenapa Ibrahim Itu dilahirkan Di Gunung Putri Tidak di Los Angeles Bisa jawab Enggak kamu Takdir Takdir kan Dari sononya Jadi ini Nanti kalau tanya Ini kamu gak teman Jadi kalau saya Tambahin ini Coba tambahin Akibat Apa akibat Doa buruk Nabi Nuh Apa akibatnya Dunia ini Tenggelam Akibatnya Nabi Nuh Disuruh Membuat Kapal Terjadi Regenerasi Seperti itu Tapi kamu Analisa dari ayat Jadi kamu tambahkan Ini yang penting Kata kuncinya Karena skripsi itu Akan menemukan Hal baru Bukan untuk Mendeskripsikan Atau menarasikan Sesuatu yang sudah ada Ibrahimovic Ya Paham kamu Paham Nanti tujuan masalah Kamu tetap berubah Karena itu Dalamannya berubah itu Karena rohnya skripsi itu Di Rumusan masalah Nah rumusan masalah itu Akan Mendeskripsikan Umum judul kamu itu Ya Lanjut aja Ini ke Bab Dua aja Nah ini coba Bab dua ini Jangan langsung Kedoa Judulnya apa tadi Doa Nabi Nuh Al-Quran kan Nah berarti Harus ada tiga Bab disini Ada tiga Pembahasan utama Pertama doa Yang B besarnya Nabi Ya kan Terus Yang ketiganya Profil Profil siapa Nabi Nuh Nabi Nuh Yang keempatnya Al-Quran Tambahin itu Kalau ini Dimasukkan dalam judul Otomatis ini harus Dibahas Karena itu sebagai Landasan teori kamu Sekarang saya tanya Kalau sekarang itu Ada orang berdoa Apa selalu terima Apa bedanya doa Orang biasa Dengan doa Nabi Apa bedanya doa Orang biasa Dengan doanya Para Nabi Kalau doa Nabi Di hijabah langsung kan Ya Kalau doa orang biasa Gini Belum tentu Bisa di hijabah Bisa tidak kan Tergantung doanya kan Kan kalau Nabi Ibrahim Nabi Sabah Nabi Nuh itu tahu Kalau doanya itu Akan di hijabah Kan otomatis Gak sembarangan Dia berdoa kan Berarti Visinya ke depan gitu Dunia ini Kalau diisi orang kafir Bahaya Jadi harus kamu Pengertian doa sendiri Pengertian Nabi sendiri Pengertian Profil Nabi Nuh Terus baru Al-Quran Atau kalau kamu tambahin Mungkin surat Nuh Profil singkat Surat Nuh Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Di situ Ya kan Kemudian ini Cuma nih Doa Permintaan Ini gak perlu Kamu jadikan ini Paragraf aja ini Secara bahasa Enggak usah Jadi ini Langsung aja Doa Secara bahasa Berasal dari kata ini Doa memiliki sekian Apa Memiliki Memiliki sekian Pengertian secara bahasa Yang ini Ini Jadi ini Satu Satu apa Satu Baru 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 Bukan Poin 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 Itu Kalau Itu Akan Menjabalkan Suatu Pendertilan Lebih Jauh Kan Ini Sudah Jelas Pengertian Doa Doa Ada Secara Bahasa Secara Istilah Kan Itu Doa Secara Bahasa Satu Paragraf Terus Doa Secara Istilah Satu Paragraf Ini Yang Saya Kasih Garis Biru Tidak Perlu Dibuat Numbering Seperti Itu ya Nah Ini Juga Secara Istilah Ini Sudah Masuk Apa Paragraf Kedua Kan Jadi Gak Perlu Kamu Buat Seperti Itu Nah Ini Nabi Nuh Ini Nabi Nabi Nya Mana Nabi Nabi Nya Belum Di Uraikan Nabi 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 Beda Karena dari sini Kan Tiaore Nanti Dari sini Doanya Kok diterima Ya Kok saya Doa Tiaore Supaya Orang Tahu Nabi Itu Punya Keestimaan Seperti Ini Baru Nabi Terus Terus Profil Profil Singkat Nabi 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 Sesuai Dengan Ini Singkat Tanya Ini Singkat Saja Jangan Alay Salam Ditulis Ini Jadikan Paragraf Saja Tidak Usah Dibuat Numbering Seperti Itu Coba Ini Istri Dan Keturunan Itu Kalau Kamu Cari Istilah Bahasanya Gimana Ada Enggak Bahas Yang Lebih Sopan Yang Lebih Estetika Saya Tulis Itu Bahas Carikan Istilah Yang Lebih Estetika Ada Ada Istilah Coba Kamu Cari Pasangan Keluarga Jadi Keluarga Itu Ada Anak Istri Keluarga Nabi Nabi Salah Kan Ada Istilah Jadi Harus Ada Unsur Estetikanya Ini Kalau Nabi Kedudukan Apa Enggak Sakit Kalau Nabi Kedudukan Nabi 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 Kamu Kamu Tidak Pena Dengar Tak Lontong Nabi Jangan Carikan Bahasa Bahasanya Yang Ambigu Gitu Ya Jadikan Pack Para Graf Sengah Jadi Satu Halaman Cukup Sengah Ya Ini Sudah Profil Sengah Profil Sengah Profil Sengah Sengah Yang Belial Lain Lain Berarti ada berapa tadi Nabi, Nuh, Al-Quran Ada 6 itu berarti Ada 6 Ada 6 pembahasan Tapi ini si siapa namanya Si Ibrahim Kalau saya lihat ini gak ada footnotenya Sumbernya mana ngambilnya kamu Kalau yang Angka 25 itu dari halaman sebelumnya Pembahasan ini Surat Nuh Surat Nuh adalah surat yang ke-71 Dari 114 Dalam Al-Quran Kamu kasih footnotenya Al-Quran Dan terjemahnya Kementerian Agama Kan ada itu kan Orang bisa tahu Halaman sekian Surat Nuh itu surat ke-71 Halaman sekian Itu kamu cari apa Datanya Ya kan Ini Terus Wasiat Ya kan Bukan poin Tapi apa Pembahasan utama Bahasan utama Bahasan utama dalam surat Nuh itu Nanti kamu suruh melihat Referensinya apa Seperti itu Ya Nah ini tadi Rujukan sebelumnya Belum disebutin tadi Bab tiga coba Kalau makna dan Kandungan itu Tadi saya sudah Sudah revisi itu Kurang Kurang ada yang baru Kalau dari saya itu Masukan saya Motivasi atau rahasia Motivasi Doan Nabi Nuh Atau rahasia Doan Nabi Nuh Rahasia Doan Nabi Nuh Untuk kaumnya Apa rahasianya Atau motivasi Kamu boleh dua itu Kata itu Kamu boleh milih Itu masukkan loh Tidak selalu terima Masukkan Nanti Nyalain saya lagi Ya Ya Kemudian Kalau sudah ini Ini gak ada Langsung ke Pembahasan Tapsir perkata Tapsir Jumlah itu Gak boleh lagi Ini Ini bukan Menafsirkan ini loh Lihat ini Di sini Lhatazar Apa Lhatazar itu Tinggalkan Berarti Keberadaan orang kafir Di muka bumi Ini kayak Mayoritas Berbahaya Kamu tulis di sini A besar Ya kan Apa itu Efek buruk Dominasi kafir Di muka bumi Efek buruk Dominasi Kekafiran Di muka bumi Jadi kekafiran itu Kalau dominasi Di muka bumi Itu buruk Efeknya Ya kan Penggalak Subjudul ini Itu berangkat dari ini Lhatazar Alal Ardimin Al-kafirina Sayyaro Itu A besar A keduanya Apa Orang kafir itu Perbuatannya Selalu Menyesatkan Ya kan Ini Nyesatkan Yudilu Yang C Nya Orang kafir itu Keturunannya Juga Sama-sama Apa Guruk Dan Kekafiran Juga akan Lahir Kekafiran Akan produksi Kelak Kekafiran Juga Seperti itu Ada tiga C itu Sudah besar Sudah banyak Itu Nanti Kamu Kombinasikan Dengan Ayat Lain Dengan Hadis Yang seperti Itu Senada Jadi Apa Jalannya Bagus Itu Betul-betul Itu Skripsi Itu bukan Ceramah Kemudian Ini Juga Yang Tadi Enggak Perhenti Enggak Perlu Ini Juga Ini Makna Global Ini Global TV Apa Ini Kalau Sudah Bebtiga Itu Enggak Ada Yang Begini Begini Langsung Poin Nya Itu Apa Poin Dalam Itu Bahasa Ini Biar Kamu Cair Karena Kamu Enggak Ngopi Belum Atau Kamu Enggak Ngopi Ngeteh Laki Laki Enggak Ngeteh Enggak Laki Sekolah Enggak Terus Ini Juga Makna Tersembunyi Memang Ada Makna Yang Tersembunyi Jadi Ini Enggak Perlu Jadi Tiga Tadi Tiga Yang Saya Bilang Tadi Harus Berangkat Dari Ayat Ini Tadi Si Ibrahim Harus Berangkat Dari Ayat Ini Saya Kasih Warna Dulu Nanti Kamu Biar Tahu Saya Kasih Warna Kuning Anglenya Ini Ini Satu Berarti A Satu Yudilu Berat Berat Kedua Yudilu Menyesatkan Terus Melahirkan Apa Generasi Generasinya Itu Juga Buruk Jadi Generasinya Fajir Fajir Itu Kamu Tafsirkan Apa Fajir Itu Apa Fujur Itu Apa Kufrut Apa Kamu Disini Jadi Cukup Tiga A B C Gitu Jadi Gak Perlu Kamu Jelasin Apa Tadi Makna Global TV Gak Perlu Suka Suka Ini Ini Sadi Tadi Coba Baca Nomor 2 Ini Nabi Nuh Berdoa Dalam Badan Marah Dan Campa Teks Ini Nuh Nabi Nuh Kurang Ketika Dan Marah Coba Jangan Kata Marah Carikan Kata Nabi Nuh Mendoakan Keburukan Untuk Kaumnya Ketika Melihat Sesuatu Yang Tidak Berkenan Dengan Jiwanya Jangan Tanpa Teks Tau Kamu Tanpa Teks Mana Tau Teks Berdoa Ini Sepatah Saba Ini Juga Ini Sebetulnya Ini Yang Menjadi Inti Kamu Tadi Yang Bab Ketiga Tadi Ini Yang Menjadi Inti Masalah Tadi Yang Harus Kamu Jelaskan Lebih Lebih Lanjut Itu Bab Ketiga Bab 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 Alasan Nabi Nuh Alasan Kan Tau Tadi Saya Kasih Masukan Akibat Doa Nabi Nuh Terhadap Kaumnya Apa Juni Tenggelam Itu Kan ada Ait Yang Tenggelam Itu Ya kan Juni Tenggelam Nabi Nuh Disuruh Buat Apa Disuruh Buat Kapal Nabi Nuh Turang Mana Kan Kan ada Teori Nabi Nuh Orang Jawa Percaya Enggak Kamu Belum Baca Teori Kamu Enggak Lihat Di Youtube Sulaiman Di Jawa Itu Ada Dua Nabi Sulaiman Jadi Satu-satunya Nabi Yang Pakai Su Nabi Sulaiman Berarti Dari Jawa Sulaiman Kalau Nabi Nuh Itu Membuat Kapal Kapal Jati Kayu Jati Kayu Jati Itu Adanya Di Jepara Di Jawa Tengah Itu Penelitian Kata Almarhum Tenggu Zulkorna Ini Kenapa Satu Kalian Sulaiman Pahmi Baca Ya Yang Burun Itu Cuman Namanya Pakai Su Nah Ini Kisah Nabi Nuh Ini Sebetulnya Sudah Masuk Di Profil Kedua Bab Kedua Tadi Jangan Dimasuk Di Ini Teori Ini Rahasianya Doanya Apa Efeknya Apa Itu Efeknya Dunia Ini Tenggelam Ada Nggak Ayat Yang Ngatakan Nabi Nuh Dunia Tenggelam Setelah Nabi Nuh Buat Kapal Abraham Ada Nggak Ayat Yang Mengatakan Bahwasannya Setelah Nabi Nuh Buat Kapal Dunia Tenggelam Kamu Nggak Paham Ini Ada Ada Ayat Yang Ngatakan Tenggelam Itu Ada Jadi Setelah Nabi Nuh Itu Dijuruh Buat Kapal Tenggelam Terus Ada Regenerasi Regenerasinya Berubah Ada Sam Ada Yafis Jadi Penduduk Bumi Itu Berangkat Dari Nabi Nuh Disitu Ya Nah Ini Kisah Ini Masuk Ini Ini Sudah Masuk Dalam Berapa Dua Dua Jadi Nggak Perlu Lagi Kamu Nyari Kamu Nyari Anglenya Apa Coba Aku Bacakan Ini Coba Mana Tau Nanti Ajar Coba Bacakan Ayatnya Coba Ini Sebentar Sebentar Kalau Ini Kamu Jadikan Bab Ketiga Dari Alasan Alasan Nabi Nuh Berdoa Itu Kekhawatiran Kedepan Dunia Itu Tidak Jelas Makanya Ini Terus Terus Yang Musibah Musibah Besar Terjadi Musibah Besar Di Muka Bumi Ini Boleh Jadikan Pembahasan Terus Kamu Carikan Ayatnya Kemudian Kemudian Bab Dua Yang Profil Singkat Apa Tadi Karena Itu Ada Makia Ada Madaninya Seperti Itu Nah Ini Ini Dijadikan Analisa Apa Alasan Nabi Tapi Alasan Diganti Apa Tadi Motivasi Atau Rahasia Motivasinya Apa Akibat Apa Motivasi Atau Akibat Nah Ini Kamu Blah Blah Kamu Carikan Ayatnya Seperti Itu Langsung Ke Sulbul Maudu Nah Hikmah Ini Juga Tidak Perlu Ada Di Sini Nah Ini 44 Ini 44 Itu Ada Kesimpulan Penutup Ada Kesimpulan A Kesimpulan Ada Berapa Dua Terus Yang B Nya Apa Cukup Dari Saya Sisanya Ke Antum Lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Al-Fatihim 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 Yuslih Bah Tahu Kita lanjutkan Ujian yang berikutnya Yang kedua Alhamdulillah Ini Alhamdulillah Sudah hadir Jadi Yang kedua Adalah Saud fois Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikumussalam Assalamualaikum 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 untuk memperbaiki skripsi ini dari saya pertama Ibrahim coba antum baca deh antum hafalkan antum hafalkan yang dibahas disini coba antum dari mana perangkatnya tentang pembahasan ini baca ayat dulu silahkan if done laqiraatan A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَقَالَنُوهُ رَبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْأَرْدِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَزَرْهُمْ يُدِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُّوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّكْ فِرْ لِي وَلِيْ وَالِدَيَّ وَلِمَا دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا baik kenapa antum mengambil judul ini Ibrahim apa antar belakangnya sehingga antum mengambil judul ini karena doa ini kan mendoakan keburukan untuk orang kafir maksudnya kalau di zaman sekarang banyak orang-orang yang terkesan akan memberi stigma negatif kalau umat Islam itu mendoakan keburukan orang-orang liberal yang sering menyerang bahwa kita itu intoleran yang sedang ekstrim ya ekstrimis gitu jadi dengan adanya doa Nabi Nuh yang terdapat dalam makuran mengajarkan gitu bahwa kita harus mendoakan keburukan jadi istilahnya di zaman sekarang kita harus tahu kenapa Nabi Nuh alasan seperti itu mungkin itu tapi Nabi Nuh kan seorang Nabi ada wahyu kalau manusia kan gak tahu ayo apakah kita kemudian mengikuti Nabi Nuh seperti itu dalam berdoa nah itu yang pengen dicari apakah kita mengikuti Nabi Nuh dengan mendoakan seperti itu atau memang itu khusus Nabi saja gitu atau kita sebagai umat muslim boleh nah itu yang pengen dicari memang tujuannya teman itu atau yang lain salah satu itu jadi bolehkah kita mendoakan keburukan secara umum atau secara khusus seperti apa gitu sebagaimana Nabi ada kasihannya ada di disini ada di di makna tersembunyi membahas tentang makna tersembunyi makna tersembunyi tapi Nabi kan bukan tujuan bukan tujuan ini kan pokok kan disitu iya bukan ya jadi sekedar itu memberikan isat aja ya bukan bukan tujuan pokok apa tujuan pokoknya tadi mengetahui alasan iya jadi apa tujuan pokoknya ada dua ada dua poin mengetahui makna dan mengetahui alasan alasan apa alasan nabi nendoakan nabi nendoakan oke itu itu yang pertama nah yang kedua memang ini ya memang Antum ketika membuat itu landasan teori yang kedua itu memang harusnya itu harusnya sesuai dengan judul apa judul itu apa judulnya doa nabi nendo di salam studi tematik dan analisis surat nuh ayat 26 sampai 28 iya berarti memang ketika Antum membuat tiba-tiba itu adalah ada ta'rif tentang doa ada ta'rif tentang nabi nah baru kemudian tentang nabi nuh alaihissalam itu tiga itu memang harus ada memang yang kelewatan dari nabi yang ada ya nabi itu nabi itu antun tambahin ya jadi tentang nabi itu antun tambahin jadi divisi tentang tentang nabi itu antun tambahin siapa nabi itu bagaimana baik secara bahasa memestilah dan kemudian hak-hak apa namanya sifat-sifat utama dan kemudian hal-hal yang memang terkait dengan kekhususan seorang nabi itu bagaimana yang memang beda dengan manusia itu penting karena ini doa nabi beda dengan doa doa manusia umumnya sehingga nabi punya beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh semua manusia maka definisi tentang nabi itu penting di situ itu yang di bab kedua ya Anda langsung saja ke ini langsung ke bawah ke bawah ke daftar apa namanya ini saya lihat tadi ada yang perlu diperbaiki juga daftar isi oh daftar isi ya apa sih namanya daftar pesaka daftar pesaka daftar pesaka bagaimana mana saja bagaimana ini mana saja bagaimana ini Anda tahu kan pesaka bagaimana diambil dari putnub kemudian halaman dan jilidnya dibuang disamain ada caranya dalam membuat datar pesaka itu tidak jangan sampai langsung dengan footnote beda kalau 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 ada dua kata namanya itu itu nama yang yang belakang diluin misalnya Arief Ma'ruf misalnya Arief Ma'ruf baru Arief Ma'ruf koma Arief misalnya kalau dua kata dalam nama itu pertama kedua Anda tidak perlu menyebutin secara detil ada halaman sekolah macam kalau halaman itu ada kalau kalau nomor nomor apa begitu itu tidak perlu disini saya temuin juga beberapa disitu misalnya di nomor hadis ada nomor sekolah macam ini adalah halaman ini Ibnu Kafir misalnya ini apa ini ini halaman berapa ini halaman 64 oh iya saya kalau sebut apa namanya Ibnu Kafir Fadu Fidda Ismail Tafsir Al-Qur'an Al-Azim terjemah dengan pustaka Imam Asyafi jilid 2024 jilid 8 halaman halaman skala macam halaman ini adalah untuk footnote bukan untuk daftar pustaka jadi tidak semuanya yang ada di footnote lalu ditaruh di dator pustaka ini kemudian ini ada Al-Quran ini ini juga Al-Isra Al-Isra Al-A'raf ini tidak tidak perlu cukup Al-Quran Karim dia aja dan ini nomor satu harusnya Al-Quran Karim nomor satu ini Sohib Al-Hibban harus nomor sekian tidak perlu nomor nya kemudian harusnya siapa Al-Ibn Al-Ibn siapa namanya dulu namanya kemudian Sohib Al-Hibban mungkin kalau perlu penerbit di mana siapa penerbitnya kita kan apa kalau ada sedakannya ada ini bukan malah nomor hadisnya disitu ini itu footnote itu nomor hadis sekian itu footnote ini dan juga kalau antum nukil dari website itu perlu disebut tanggalnya kapan antum nukil ini antum nukil dari website www.alimani.com www.dora.net www.islam.info itu perlu tanggalnya karena kadang-kadang bisa berubah itu karena dia bisa berubah maka perlu di nukil tanggal berapa antum nukil nya itu karena bisa jadi nanti ada perubahan-perubahan dari website itu di cek kembali mana nggak ada atau di rupa ini tanggal sekian kalau sekarang mungkin sudah di rupa atau di revisi dan sebagainya ini perlu di ambil perlu dinukul dari website lalu tanggalnya pun disebutin dinukul tanggal sekian jam sekian jam sekian sehingga kalau di rucu kembali kadang-kadang memang berubah kadang-kadang ada perubahan dari website tersebut sehingga nggak dianggap bahwa ini pemalsuan kalau memang ini ada tanggal sekian kita ambil tanggal sekian kalau sekarang terubah memang itu ada perubahan di sana bukan antum ada tapi kalau tanpa tanggal tanpa jam ketika mereka merubah isinya lalu 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 sudah tidak menemukan itu ya perlu jam ini masih banyak sekali yang perlu untuk perbaiki semua jadi ini untuk daftar pustaka ini merubah semua ini kembali sesuai dengan aturan yang ada untuk daftar pustakanya jadi bukan seperti itu cara membuat daftar pustaka tadi dulu Ustaz Nanti kalau nama lagi insyaAllah syukur ini ini masih tersisa tinggal 4 menit lagi mungkin saya sifatnya melengkapi saja mungkin nanti juga akan ada di kalimat akhir akan dekanan beberapa mucik pertama sebelum saya memberikan mulat saya ingin bertanya dulu sekaligus mungkin pertanyaan ini bisa menjadi tambahan matukan juga kalau dalam bahasa Arab Ibrahim doa yang sifatnya berupa permohonan untuk menjatuhkan keburukan itu namanya apa kalau dalam bahasa Arab da'a da'a apa gimana apa gini sederhananya doa keburukan dengan doa kebaikan itu dari aspek muta'ad di bahasa Arab sama atau beda beda gimana bedanya nah ini karena antun gak bahas juga di definisi doa makanya saya tanya di definisi doa gak ada itu ya jadi definisi doa hanya makna doanya aja sebuah pengharapan kepada Allah padahal kan ini doanya konteknya adalah keburukan apa belum tahu jawabannya cari bahasa Arab coba ditersmain aja mendoakan apa gitu ya nanti apa cari cari di kabut bahasa Arab doa keburukan itu apa doa kebaikan itu apa sekaligus ada juga sebenarnya di dalam syariat kita itu suatu kondisi atau suatu doa khusus yang bisa saja dia maknanya keburukan kalau tadi bisa dia usah tanya apakah doa keburukan itu khusus bagi nabi atau sebenarnya juga boleh bagi kita umatnya misalnya kalau tadi terkait terkait dengan kekhususan para nabi misalnya kalau tadi antum bahas kenapa nabi Nuh itu mendoakan keburukan karena beliau mendapatkan wahyu bahwa kalau umatnya itu akan terus tidak akan beriman makanya kemudian beliau seakan diberi izin untuk mendoakan keburukan kalau kita hari ini misalnya kezoliman dimana-mana yang sekarang lagi cukup viral seluruh negara NATO itu tersanya membela Ukraina ini kapan ini Palestina dibela baru lima hari di selang Rusia sudah nangis-nangis Palestina sudah sampai 70 tahun tidak pernah ada pembelaan artinya dalam posisi seperti ini kita ini seorang muslim manggal hati ini pilih standar ganda boleh gak kita mendoakan keburukan boleh gak kepada Israel secara khusus setiap waktu boleh gak ya Ibrahim serumum boleh serumum boleh kalau dalam syariat Nabi Muhammad istilahnya apa doa seperti ini ini bukan hanya materi syafi jadi 4 materi semuanya apa doanya atau jangan baca doa 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 seperti ini namanya apa doanya atau apa bentuk bentuk ibadah mendoakan keburukan ini tadi oh istilahnya apa namanya dan ini derivasi dari bukan derivasi ini termasuk apa istilahnya itu sinonim ya sinonim kata dari doa murodifnya apa yang dibaca di waktu subuh selamat enggak ibadahnya saya doa kunut karena doa kunut kunut juga sama ada kunata lahu ada kunata alehi kalau dia doanya keburukan kunata alehi bahkan khusus dalam mazad hambali misalnya dalam mazad hambali itu yang namanya kunut nazilah itu enggak boleh kalau dia terkait dengan bukan kezoliman manusia mazad hambali itu termasuk yang tidak berpendapat disyariatkannya kunut nazilah kalau ini terkait dengan wabah misalnya enggak ada kunut nazilah itu wabah kunut nazilah itu bagi mereka ada kalau wujudnya kezoliman antara setama manusia tapi kalau jumur ulama mengatakan kunut nazilah berlaku dalam setiap musibah besar nah ini kan juga maknanya doa juga sebenarnya isyarat bahwa doa keburukan juga ada dalam syariat kita itu bisa untuk perluas juga terkait dengan makna doa bahwa ada dua klasifikasi ada doa alahu ada doa alehi kemudian ada istilah lain yang terkait konata alahu konata alehi dan seterusnya agar begini agar doanya Nabi Nuh ini juga tidak menjadi dalam tanda kutip kita seakan merendahkan beliau ada sebagian ada sebagian pencerama itu mengatakan Nabi Nuh itu enggak bersabar dengan dakwahnya oh ini kan kata-kata yang kurang layak disebabkan kepada Nabi Nuh pencerama begini pernah enggak pernah enggak Nabi Muhammad s.a.w. itu menerakan keburukan dalam konteks dakwahnya pernah kasusnya apa itu mendoakan utbah syaibah waktu mendoakan utbah syaibah di sini ketika apa sebelum perang badan karena utbah syaibah itu kan meninggalnya saat penang badan doa setelah mereka mati atau sebelum mereka mati ayo berakhir ayo berakhir cepat banyak-banyak banget minum balet itu ada ayam itu masuk sekolah antum belakang kalau yang anak kutip enggak enggak lengkap di perbandingan antara doa Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad di sini mendoakan buruk kepada utbah syaibah dan para sahabatnya karena Rasulullah tahu bahwa tempat kembalinya sudah sudah tahu akhirnya makanya Rasul mendoakan secara khusus per orang jadi mirip seperti Nabi Nuh berarti ya sudah dapat wahyu artinya didoakan keburukan gitu ya mirip seperti sual lahab lah itu lainnya tapi ada juga sih antum bisa kutip juga sebagai tambahan turunnya syariat kunud nazilah kunud nazilah itu turunnya terkait dengan apa tahu nggak itu ini bisa sebagai tambahan juga bahwa doa keburukan itu juga pada dasarnya bukan hanya Nabi Muhammad bahkan Nabi Muhammad di syariatkan tapi tentunya dalam konteks tertentu itu ya untuk kunud nazilah itu bisa cari nanti terkait dengan peristiwa birumah unnah peristiwa terbunuhnya 70 penghafal Al-Quran ketika mereka dikhianati oleh beberapa suku dari roh al-daqwar kemudian turunnya syariat turun nazilah selama satu bulan itu juga bagian dari doa yang buruk sebenarnya itu untuk memberikan argumentasi bahwa Nabi Muhammad itu juga melakukan artinya begini ya ini penting juga untuk merujuk beberapa karya para ulama yang membersihkan nama baik para Nabi karena salah satu sifat Nabi itu maksum dari kesalahan misalnya nih Nabi Yunus itu kan dianggap jolek karena beliau melarikan diri dari tugas dakwah akhirnya dimakan di yudah seterusnya padahal itu kan sebenarnya harus kita lihat dalam konteks musnudzon dulu kepada beliau Nabi Nuh juga begitu jadi jangan sampai kita kemudian mendeskridiskan para Nabi atas dasar perbuatan yang menurut kita seakan-akan tidak layak padahal mungkin ada latar belakangnya karena latar belakangnya ini yang ingin atuk cari ya jadi kaitkan juga dengan konteks Nabi Muhammad sebagai apa namanya pemungkas dari para Nabi dan penyempurna mereka baik jadi beberapa konsep dari syariat Nabi Muhammad bisa untuk bandingkan terkait dengan konsep doa di Nabi Nuh Nabi Muhammad baik semua mungkin ini terakhir mulakabah dari saya mulakabahnya begini tadi Ustaz Sunadi juga sudah memberikan masukan dan juga kalau tidak salah sebagian dari Ustaz Arimaru juga masukkan tentang rumusan masalah saya ingin menegaskan saja metodologi Antum di dalam menulis rumusan masalah dan kesimpulannya ini masih bermasalah ini diskripsi Antum saya tidak dalam rangka memberikan masukan terkait dengan konten rumusan masalah kalau tadi Ustaz Sunadi sudah memberikan masukan nanti tinggal didiskusikan saja tapi rumusan masalah itu begini poin-poin yang ada dalam jawab poin-poin yang merupakan jawaban dari suatu rumusan masalah Antum belum menjelaskannya secara lebih rinci sifatnya Antum jelasin dulu ya kemana-mana eh disimpulkan nah kesimpulannya itu jadi jawaban rumusan masalah ini kurang tepat dalam metodologi misalnya nih cuma rumusan masalah yang pertama yang Antum tulis apa? tentang apa? makna dan kandungan doa nabinu makna dan kandungan doa nabinu berarti kan yang mau dicari jawabannya kan ada apa ya kan makna dan kandungan dari doa nabinu Antum dapatkan berapa poin? ada berapa? ada berapa poinnya? ada 5 ada 5 nah 5 itu jadi ini gak jadi pasal-pasal gak? enggak sih nah itu jadi kesimpulannya ada di akhirnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan padahal itu mestinya dijadikan sebagai suatu pasal lalu kemudian pasal ini dikaji secara mendalam misalnya apa yang pertama? jangan buka lagi harusnya udah hafal karena itu kesimpulannya apa coba? yang pertama apa? coba buka permohonan untuk permohonan untuk menghancurkan kaumnya permohonan untuk menghancurkan membinasakan kaumnya gitu kan itu itu makna doa yang pertama ya Antum dibuat jadi pasal jadi pasal pasal satu misalnya gitu ya lalu kemudian ayatnya seperti apa taksi ulamanya bagaimana dan apa yang bisa diambil dari dari apa dari pasal itu sebagai suatu temuan caranya begitu jadi bukan dengan cara Antum buat satu pasal isinya taksir atas ayat ini tadi yang dikritik sama Ustaz Sunardi ya taksir atas ayat itu bukan rumusan masalah atau bukan jawaban atas rumusan masalah ya jadi langsung dimasukkan dalam poin-poin nah masalah nanti rumusan masalah yang tadi diberi masukkan Sunardi Antum mau rubah itu nanti silahkan saja ya itu nanti bisa didiskusikan tapi saya ingin menjelaskan cara bagaimana Antum membuat jawaban atas rumusan masalah tersebut jadi lima poin tadi misalnya itu dijabarkan jadi pasal ya minimal paling tidak setiap pasal satu halaman atau dua halaman disitu ada ayatnya disitu ada taksirnya disitu ada analisanya paham ya Ibrahim Allah nah itu perbaikannya seperti itu begitu juga di bapak sama juga di bapak apa jawab rumusan masalahnya alasannya alasan Nabi Ina mendoakan keburukan nah itu Antum jadi pasal gak ada berapa poin ada empat ada empat kan nah itu jadi pasal gak empat poin itu enggak kesimpulan di akhir juga nah ini yang yang kurang tepat dibuatkan jadi pasal-pasal juga jadi judul pasal gitu ya nah nanti sama seperti di bab tiga atau apa kutipkan ayatnya taksirnya dan analisanya seperti apa bisa dikaitkan dengan kontek kontek hari ini kaitannya dengan Nabi Muhammad misalnya yang terkait dengan beberapa poin itu yang bisa bisa aja sebagai bagian dari penafiran atau kutipan ayat undar ataupun hadis-hadis dari Nabi Sosara caranya begitu ya nah setelah itu baru Antum ketika nulis kesimpulannya udah benar ya ada dua kesimpulan kesimpulan yang pertama ada lima poin kesimpulan yang kedua ada empat poin ya tapi ini nanti diperbaiki juga kalau nanti ada penyesuaian pada rumusan masalah satu dan dua ya ya nah ada yang terakhir yang terakhir ya Antum juga masih keliru kesimpulan yang ada di bab lima itu masukkan juga dalam abstrak aku masukkan gak lima lima kesimpulan rumusan masalah satu dan empat kesimpulan apa rumusan masalah kedua di abstrak ambil satu-satu cuman judulnya aja bukan poin-poinnya gitu ya atau cuman judul rumusan masalahnya aja tapi poin-poinnya gak didapati karena gini abstrak itu apa abstrak itu kan artinya pembaca sudah bisa memahami secara global isi dari skripsi itu gitu kan jadi kalau misalnya Antum tadi sebutkan sebab yang melata belakangi Nabi Nuh kemudian mendoakan keburukan nah itu ketika kita baca abstrak kita sudah tahu oh sebabnya ini satu, dua, tiga, empat, lima atau empat tadi ya nah itu kita sudah tahu jadi kesimpulannya bukan hanya di bab lima tapi juga di abstrak ya nah ini ini hanya secara arahan metodologi tapi kalau untuk kontennya Antum silahkan nanti diskusikan ya atau tadi masukkan dari Ustaz Nadi kalau ingin perbaikan dia lebih terasa konteksualisasi konteksualisasi hari ini karena memang tadi secara konten apa yang Atum bahas sebenarnya sudah bukan suatu yang baru sehingga dilihat bagaimana konten kekiniannya eh dan satu lagi Satu lagi juga Antum tebutkan beberapa karya yang membahas tentang doa Nabi Nuh persoalannya begini kutipan studi terdahulu penelitian terdahulu itu tujuannya untuk apa saya tanya dulu dari penelitian kita tidak sama dengan penelitian sebelumnya berarti ada proses perbandingan gak? ada proses perbandingan gak? di situ iya ada ada perbandingannya atau buat gak perbandingannya? di ganggu oleh ayam kenapa di ganggu oleh ayam tinggalan ayamnya keluar dulu tinggalan dia tuh kayaknya tuh udah di udah berkelas sampai ini tuh tadi kalungin bisa ayamnya mau ikut sidang kenapa ayamnya mau ikut sidang? iya ini tadi sembelai tuh dikirim ke penguji nah jadi Antum belum menemukan adanya ya paling tidak satu dua paragraf ya penjelasan Antum tentang perbandingan antara skripsi Antum dengan penelitian terdahulu misalnya penelitian terdahulu tuh si pula nulis ini bedanya dengan saya begini itu belum ada saya temukan ya atau hanya ngutip aja gitu ya itu caranya di caranya di jadi itu di bab satu tadi jadi bisa begini bisa Antum sebutkan per buku yang antum kutip ya artinya di penelitian terdahulu per karya yang antum kutip atau bisa juga di akhir tapi bagusnya di ini aja di setiap karya itu jadi misalnya buku apa sikulan meneliti ini ya apa sisi kesamaannya dengan penelitian saya adalah begini sisi perbedaannya begini nah itu dibuat perbandingan seperti itu ya artinya gini gimana kita sebagai penguji atau pembaca mau bisa tahu bahwa ini adalah karya baru gitu ya kalau Antum tidak melakukan perbandingan itu ya tapi dengan jangkapan ketika Antum membandingkan kalau misalnya karya-karya itu sudah membahas apa yang Antum bahas berarti Antum harus cari rumusan masalah lain yang belum dibahas nah itu itu apa namanya tuntutannya tapi ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan kalau secara konten tapi juga cukup rinci ya menguliti menguliti satu persatu dari dari skrip eh tapi maaf satu lagi satu lagi ini sama semuanya mau saya ajak sampai kemudian saya arif saya nanti kayaknya cuma di setiyu ya dosen pembimbing itu di depannya ada gelar ustad terima kasih kalau di UW atau di IA gak ada ya iya 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 betul ini apakah kertasan yang menjadi sisi kelebihan tiuh atau khawatirnya menyelahi metodologi yang bagus jadi gimana Pak Gunung kalau kalau gelar itu kan dokter sebagainya kan gelar akademik ya bukan bukan akademik kalau pakai bahasa malah Ustad itu profesor dikiranya pemiliknya pada profesor semua ya wala mungkin sebaiknya gak usah ini sebenarnya baru beberapa profesor sebelumnya sudah pada pakai tapi ya terserah sih kalau mau pakai silakan ini bukan gelar akademik tapi yang paling penting gelar akademiknya yang kemudian dimasukkan baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan sekarang kalimat terakhir bagi penutup kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustaz 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 yang saya sampaikan tadi itu bukan untuk menjatuhkan antum bukan tapi itu suatu perbaikan ya mau dimahakan kalau seandainya saya kurang berkenan terima kasih Ustaz 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 Wa'alaikum 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 Saya Samaikan terima kasih kepada para penguji hari ini Insyaallah ini adalah merupakan masukan-masukan yang sangat berarti untuk Ibrahim Hathur Rahman ya mungkin ada kelewatan ada yang memang kelupaan ya dan juga mungkin menegaskan kembali selama pimpinan dengan saya kemarin dan semoga ini akan bisa diperbaiki dalam waktu yang sesekarah mungkin ya segera diperbaiki ya sesuai dengan yang tadi diarahkan oleh Ustaz Senardi oleh Ustaz Senardi itu aja dan selamat telah telah sidang telah sidang meskipun harus perbaikan kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 saya berjanjian kembali secara lagi pada para penguji Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelataikan ujian skripsi atas skripsi yang ikut oleh Ustaz Rahman intinya diperbaiki secepatnya ya sambil siap-siap apa ngukur pakaian dan toganya jangan lupa skripsinya diselesaikan mudah-mudahan bisa-bisa diselesaikan sebut-bisa sudah ya dan terakhir sebelum kita tutup silahkan Ibu Rahim untuk memberikan kalimat saya mengucapkan terima kasih pada Dewan Penguji yang telah memberikan koreksi dan masukannya segera serta arahannya insyaallah akan saya jadikan bahan masukan juga akan saya perbaiki apa yang telah tadi disampaikan oleh masing-masing penguji begitu terima kasih dan akhirnya ini bisa kita selesaikan dan mari kita tutup dengan baca doa kebaratul majlis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih